Longsor kembali terjadi di jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan Kalibawang dengan Samigalu, Kulumprogo. Material longsoran yang menutup sebagian ruas jalan menghambat kelancaran lalu lintas. Sementara, sebuah rumah juga terancam ikut longsor jika hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut. Dengan peralatan seadanya, warga Gotong Royo membersihkan material longsor yang menutup jalan. Aksi warga dilakukan untuk kembali mengembalikan arus lalu lintas jalan persandian yang sempat terhambat akibat longsor. Tampung sudah rosak sekitar beberapa bulan yang lalu karena hujan lebat itu juga terlibatnya. Belum ada perbaikan selesai? Belum ada, ya cuma dipertikan di bawahnya saja semacam itu tadi. Pengennya warga jenis? Pengennya ya setidak-setidaknya segera dikerjakan, diperbaiki, bangkit sampai atas. Hanya itu terserah nanti dari pemerintah atau biaya yang berwenang dari PU atau dari BBBD. Sementara kondisi rumah milik Kartinem, warga Dusun Dukuh, Purwoharjo, Samigalu, Kulonprogo terancam longsor. Hujan deras yang mengguyur sejak senit siang hari membuat tebing penyangga rumah Kartinem longsor, hingga menutup jalan raya persandian Samigalu. Sejumlah retakan di bagian dinding dapur milik Kartinem juga mulai nampak. Dengan kondisi seperti ini gimana Bu nanti? Takut. Takutnya kenapa Bu? Longsor malam. Terus ini nanti malam mau ke rumah siapa atau tetap di sini? Ya tetap di sini. Yang di sini lah aman. Tebing yang longsor berada pada ketinggian sekitar 15 meter dari jalan raya, dengan lebar sekitar 25 meter. Warga akhirnya menutup bagian pinggir atas tebing menggunakan terpal, guna mengurangi air merembes ke tanah yang bisa menyebabkan longsor susulan di lokasi yang sama. Prasetyawati melaporkan untuk NET.